Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya, Dr. Sakiran Pemirsa, kelanjutan dari keterangan saya tentang buku sehat kaya Rasul Saya menciptakan alat sederhana ini Ini saya beri nama bos Bands of simply slimmer Bands of simply slimmer Jadi ini bangku yang dengan sederhana bisa membuat slimmer Bagaimana cara mempraktekan? Ini adalah bangku Ini saya pakai untuk duduk Tapi bisa dipakai untuk olahraga Karena wujudnya bangku Maka ini juga serba guna Bisa ditaruh di ruang kerja, ruang tamu, ruang makan, di teras, di taman Sederhana sekali bentuknya Tapi justru maksud saya Kalau alat olahraga kan biasanya kan Ya sedikit ribet Atau harus disimpan kemana gitu Dan nanti nyiapkannya juga Butuh waktu Jadi kita males gitu Ini sekali nanti ini bambu Ya Jadi bend of simply slimmer Bagaimana prakteknya? Saya akan ganti pakaian sebentar Nanti saya ajar Baik pemeriksa kita mulai ya Jadi ini adalah sisi yang untuk menahan nantinya Ini kita buka dulu Supaya dia turun Kemudian kita kencangkan lagi Cukup kencang Jadi Penggunaan bos ini Boleh dibilang Kita itu olahraga tanpa gerak Kenapa tanpa gerak? Karena cukup dengan Merebahkan diri Kemudian menahan posisi Seperti ini caranya Ini gerakan pertama Jadi cukup seperti ini Silahkan dihitung sendiri Biasanya kalau bergetar-getar Ini karena kita sudah Teraktifasi Sampai nanti Ini bergetar Segini Cukup Silahkan bertahan saja 10 detik Sudah cukup Kemudian kita ganti posisi Miring Lihat Kakinya Dimiring seperti ini Kita bertahan Miring seperti ini Bertahan Kemudian miring di sisi Satunya Nah Nah Ini Miring Cukup bertahan Jadi olahraga tanpa gerak Oke Dan yang Posisi kapan Posisinya terlengkuk Ya Posisinya terlengkuk Nah Ya Seperti ini Silahkan Ini mau sambil gerak-gerak Kesana Suka pulih ya Intinya Kita mempertahankan Posisi batang tubuh lurus ini Otomatis Otot-otot di perut ini Teraktifasi Sehingga Lemak-lemak yang menungkuk itu luntur Nah Hati-hati Turunnya Kita menyangga Kemudian Ya Biasa Gitu Pemirsa Sangat sederhana Lakukan Sewaktu-waktu Apa namanya Sempat gitu ya Makanya Sambil istirahat Sambil nonton TV Sambil Ya Santai-santai Sore hari Sewaktu-waktu pokoknya Saya tambah Dua gerakan ya Saya tambah Dua gerakan Yang pertama Yakni Untuk Mempercepat Apa ya Kompartemen tubuh kita ini Ramping Ini yang saya sebut dengan Duduk melayang ya Jadi begini Tangannya menyanggak Di samping Kanan-kiri Kemudian Ini diangkat Pelan-pelan Ya Ini diangkat Oh ya Tahan aja 10 detik Setiap gerakan-gerakan Yang tadi Kita pelajari 1 sampai 4 Suga ditahan 10 detik Oke Oh ini kerasa banget Ini disini Nah terus Tambahan yang satunya Adalah Untuk Ini Segera mengusir Tumpukan lemak Yang ada di Pangkal paha Ini agak sedikit ribet Gerakannya Yakni Caranya Ya Ini Seperti Mengangkangi Kursi Ya Terus ini bertumbuh Di siku Nah Kemudian ini bertahan Nah begini Perasakan Nanti di Pangkal paha Ini Betul-betul Teraktifasi Maksimal Ini Satu sisi Kemudian sisi berikutnya Tinggal dibalik Nah Jadi Sekali lagi Ini untuk mengatasi Tumpukan Lemak Di Pangkal paha Kanan Buking Ini hanya bertahan Seperti ini Ini Sudah Masya Allah ya Ini kalau Saya mempraktekan Tadi Setiap Gerakan Apa tadi Ini Sepuluh detik Ya Sepuluh detik Kemudian yang miring Sepuluh detik Sepuluh detik Kemudian yang ini Kemudian yang sama Jadi Olahraga Tidak perlu lama Olahraga Aduh Ini Saya pun Cuma mempraktekan Ini ya Sudah Terengah Nah Sudah mulai Berkeringat Olahraga Tidak perlu lama Olahraga Tidak perlu Waktu khusus Tempat khusus Dan tentunya Biar khusus Kalau harus ke fitness Kemana Jadi itu sangat sederhana Silahkan di Melidikan Di rumah Kalau perlu Tidak cuma satu Biar Tadi itu Flexible Coba Perhatikan Orang-orang yang Suka beli Alat-alat Alat-alat Itu kan Sudah belinya Awal-awal itu Rebutan Sekeluarga Sudah kan Tapi Lama-lah Tidak pernah dipakai Bahkan Lama-lama Masuk ke OLX Jadi gitu Pemirsa Bos ya Bench of Simply Slimmer Jadi ini Bangku Yang sangat sederhana Tapi bisa membantu Slim Karena Ingat Ingat Nah ini Yang paling penting Kegemukan Yang paling berbahaya Itu yang terletak Di dalam perut Kenapa Itu yang disebut Central obesity Jadi Obesitas Yang ada di Pusat Ini yang Jadi sumber Penyakit Jadi jangan Dibilang Gendut itu Sumpah Lambang Kemahuran Jangan Ya Nah Central obesity Inilah yang Saya Maksudkan Diatasi Karena Orang lari Itu Yang diolahkan Kompartemen bawah Orang senang Begini-begini Yang diolah Kompartemen Atas Nah Kompartemen tengah Kita ini Kurang Makanya Saya Ngejarnya Di kompartemen tengah Ini semua tadi Terutama Ngurus Kompartemen tengah Jangan sampai Terjadi Central obesity Saya kira demikian Selamat Mencoba Berlatih Dan Kalau perlu Belumba dengan saya Saya sudah menurunkan Ukuran celana 39 ke 33 Nah Nanti Pemirsa Silahkan Lapor Saya bisa Lebih lagi Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih